Idul Fitri merupakan hari yang istimewa dan penuh makna. Maka sudah sepantasnya setiap umat Islam merayakan hari bahagia tersebut dengan cara berhias dan berpenampilan sebaik mungkin. Tak hanya itu, lebaran juga identik dengan acara kumpul keluarga dan silaturahmi dengan kerabat dekat. Maka tidak heran setiap orang pasti ingin tampil maksimal dan terlihat berbeda dari biasanya. Beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu rambut, pakaian hingga kosmetik atau make up bagi kaum hawa. Salah seorang customer salah satu beauty store pangkal pinang Mia membagikan tips untuk tampil cantik saat lebaran yakni menggunakan riasan tipis dan natural. Jangan menggunakan make up dengan warna bold atau mencolok dan cobalah menyesuaikan lipstick atau bedak yang sesuai dengan warna kulit. Karena kalau lebaran kan cewek-cewek ya, karena butuh wadah yang fresh, pokoknya skin care, kosmetik semuanya harus komplit. Dia juga mengingatkan seluruh kaum hawa untuk cerdas memilih skin care yang terdaftar di BPOM. Hal ini guna memastikan kandungan dalam skin care yang kita pakai bukan hanya bermanfaat, namun juga minim efek samping yang membahayakan. Dari Bangkal Pinang, Siska Ayuhutami, TVRI Bangka Blitung melaporkan.